KEMBALI KAMI LANJUTKAN Yang memang mewakili kepentingan korporat Ataupun kepentingan stasiun TV tertentu Mas Haikal menilainya bagaimana kemudian? Oke, pertama satu-satu dulu ya Persoalan KPI Yang persoalan KPI ini Salah satu butir yang paling serius dari Revisi Undang-Undang Perniaraan itu kan soal penguatan KPI Apa sih KPI dan kenapa kita harus perkuat? Kaitannya sama konten Kan kalau selama ini publik mengeluhkan Tayangan penuh kekerasan Publik mengeluhkan banyaknya Adegan yang tidak pantas Nah ini kaitannya dengan KPI Karena fungsi KPI salah satunya adalah pengawasan Nah untuk melakukan pengawasan Tadi disinggung sama Pak Tantawi Itu persoalan perlu SDM, perlu infrastruktur Dan yang lupa, saya nggak tahu nih Nggak disinggung sama Pak Tantawi adalah kewenangan Apakah kewenangan ini juga diperkuat? Tidak hanya sekedar mengawasi seperti itu ya Belum ditanya kan tadi Nanti harus kita klanifikasi Tapi penguatan kewenangan akan seperti apa Menurut Masa Eka? Sekarang logikanya gini Kan KPI itu dalam konteks industri penyiaran kan gini Kenapa sih tayangan penuh kekerasan Pornografi dan sebagainya yang hadir di tayangan Itu kan karena menghasilkan uang Ya kan, menghasilkan uang Nah kalau menghasilkan uang Nah ketika mereka kena sanksi oleh KPI Yang kena sanksi kan teguran Atau misalnya paling jauh penghentian sementara Nah ini kan nggak masalah Yang penting uang tetap masuk Nah artinya apa? Harus ada mekanisme yang mengganggu pola itu Supaya orang kemudian jerak Mekanismenya seperti apa yang kira-kira mengganggu? Yang sudah disampaikan sama ketua komisi Satu itu denda seperti itu Salah satunya Itu usulan kita dari lama Soal bagaimana mekanisme denda Karena sanksi teguran terbukti tidak efektif Kemudian membuat tayangan televisi menjadi lebih baik Silahkan lihat aja Ribuan loh teguran KPI itu Apakah tayangan televisi itu kemudian menjadi lebih baik sekarang? Secara umum ya Saya nggak bilang satu dua TV Tapi secara umum kan Lihat keluhan orang di radio Lihat keluhan orang ibu rumah tangga, guru dan sebagainya Sejauh ini teguran itu Kadang kalau misalnya mungkin kita melihat juga Kita pemirsa juga pasti tahu program-program apa yang mereka tonton Yang sebenarnya itu sudah lebih dari sekali mendapat teguran Tapi nampaknya program itu misalnya tetap berjalan Sejauh ini apa yang Punishment seperti apa sebenarnya? Tidak sampai punishment atau seperti apa? Dua masalahnya Yang pertama komitmen komisioner Saya secara terbuka Tiga komisioner yang lalu Itu saya selalu mengkritik keras Karena saya melihat nggak punya komitmen Nggak punya komitmen dalam pengertian apa? Di dalam aturan yang mereka buat sendiri Abis teguran pertama itu harusnya teguran kedua Kalau mengulangi kesalahan Yang terjadi teguran pertama Teguran pertama lagi Artinya ini bukan masalah regulasi Bukan masalah kewenangan Ini orangnya Artinya nggak punya itikat baik Ini bukan masalah kita ingin menghancurkan industri penyiaran Nggak Ini juga kita harus lihat dalam konteks mendewasakan Nah tapi ternyata nggak dilakukan Yang kedua Persoalan kewenangan KPI itu kemudian menjadi tidak berwibawa Atau tidak dianggap Karena sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada stasiun televisi Itu tidak menjadi alat evaluasi untuk perpanjangan izin siar Televisi itu paling khawatir sama perpanjangan izin siar Nah nggak ada mekanisme misalnya Di evaluasi 10 tahun sanksi Oh Anda terlalu banyak melanggar Maka itu saya beri catatan Saya kasih percobaan dulu Izin siar 2 tahun Kalau Anda lulus memperbaiki ini Baru saya kasih rekomendasi Baru kominfo kasih sisanya 8 tahun Ini kan nggak terjadi Itu kaitannya dengan independensi itu mungkin yang tidak terjadi ya Mas Tantawi mengenai kewenangan itu sendiri Nantinya akan seperti apa-apa Yang memang akan diperluas, diperkuat Tadi dari hanya berupa sanksi teguran Jadi ada sanksi denda yang menurut Mas Haikal Itu tuh akan cukup mengganggu Nah jadi begini Kita belajar dari banyak negara Yang punya lembaga pengawasan seperti KPI Ternyata negara-negara maju itu Di samping sanksi-sanksi yang bersifat administratif Kebanyakan mereka tuh menggunakan saksi denda Jadi denda itu memberatkan loh Jadi kalau misalnya ada satu pelanggaran berat gitu ya Sampai menggerus keuntungan mereka Atau revenue yang didapat dari acara tersebut Itu akan membuat mereka berpikir Karena itu instan Berapa besaran dendainya kira-kira? Nah ini tidak dibahas di dalam undang-undang Karena kita perlu kesepakatan Kesepakatan berapa jumlah yang kita anggap Mempunyai nilai edukasi Tapi juga mempunyai efek jera Orang betul kata Mas Ekel tadi Kalau di tegor-tegor gitu aja Ya dia kumpulin aja surat tilang itu Tapi kalau misalnya Misalnya ya Tiba-tiba 500 juta Dendanya gitu Mikirlah orang Dia langsung bandingkan dengan berapa revenue Yang dia dapat dari acara tersebut Dihadap-hadapkan dengan denda yang dia harus hadapi Misalnya 5 kali pelanggaran Atau 5 program pelanggaran 5 miliar misalnya kena gitu kan Dia akan mikir Nah ini terjadi Misalnya katakanlah di Taiwan Taiwan itu jadi KPI-nya itu Itu cash-nya banyak Nah karena cash-nya banyak Menjadi semacam PNBP Pendapatan negara bukan pajak Dan bisa digunakan untuk apa? Pengembangan kapasitas dari SDM-nya Pengembangan infrastruktur Kemudian pengembangan dari infrastruktur Artinya nanti dalam undang-undang Akan diatur dengan jelas Mengenai kewenangan KPI Oh iya Dan ditambahkan mengenai sanksi dendanya Sanksi denda itu memang sudah ada Di dalam undang-undang ini Sudah kita sepakat Jadi semua fraksi itu sudah menyempakati Ada sanksi denda terhadap pelanggaran Nah terus bagaimana penguatan kewenangan Rekomendasi dari KPI Ketika terjadi perpanjangan izin Penyiaran maupun penggunaan frekuensi Itu bersifat butlak Artinya pemerintah dalam hal ini Kemkom Info Tidak bisa memperpanjang Izin penggunaan frekuensi Atau penyiaran Dari satu lembaga penyiaran Jika rapot dari KPI itu Mengatakan bahwa Lembaga penyiaran tertentu itu Tidak direkomendasikan untuk diperpanjang Dan itu mengikat Maksud saya begini Mas Tantui Mohon maaf ya Dalam konteks ini Bukan persoalan Saya tidak lagi bicarakan Soal apakah misalnya Izin siar dipindahin ke KPI Tidak Saya lagi bicara Harusnya Di bab tentang perizinan Itu ada pengaturan yang lebih spesifik Atas dasar apa KPI mengeluarkan rekomendasi Harusnya itu Dicatat betul Misalnya sanksi Lalu ketaatan pada Sistem stasiun jaringan Dan sebagainya Itu jadi parameter Yang terjadi sekarang Tidak ada parameternya Kalau misalnya kita melihat EDP kemarin Evaluasi dengan pendapat Perpanjangan izin siar Yang terjadi Adu pantun Artinya Tidak ada keseriusan Tidak ada parameter Tidak ada ukuran Dengan apa kita menilai Frekuensi publik Selama 10 tahun dipakai Harus ada Evaluasi itu Dan ketika rekomendasi itu keluar Rekomendasi itu Didasari oleh data Apakah layak Atau tidak Perpanjangan siar Nah kalau tidak diatur Akhirnya kita kembalikan lagi Pada komisioner Dan itu Bisa sangat subjektif Persoalan independensi Jadi masuk disitu Yang disampaikan oleh Mas Hegel itu Sudah diatur Artinya bahwa Parameter bagi KPI Untuk membuat rekomendasi Bahwa lembaga penyiaran Tertentu diperpanjang Atau tidak Itu sudah diatur Apa? Di mana? Jadi begini Undang-undang itu Tentu tidak bisa Mengatur seluruh secara teknis Kan nanti akan turun Dalam bentuk PP Atau peraturan-peraturan Di bawahnya Tapi nuansa Dari pengaturan Dalam kaitan penguatan Wewenang dari KPI Itu adalah Seperti itu Oke Nah kemudian Persoalan pertama tadi Yang dibahas oleh Mas Hegel Dan juga diangkat oleh Fitri Adalah mengenai Independensi dari Komisioner Jadi gini Kita ketika Memilih Sembilan komisioner itu Fit Itu selalu Controversial Tanda kutip Kita pilih Siapapun Itu pasti rentan Terhadap gugatan Ketika kita pilih Orang-orang yang Mengerti Mengenai broadcast Pasti orang itu Pernah bekerja di Salah satu Salah satu LPS dong Maka pasti ada Tuduhan bahwa Wah ini titipan Dari LPS tertentu Walaupun yang bersakutan Sudah berhenti lama Ketika kita banyak Mengambil Akademisi Ataupun orang-orang yang Tidak mempunyai Pengalaman praktis Di dunia penyiaran Lantas ada tuduhan Ini gimana Milih komisioner Orang-orang gak ngerti Dunia penyiaran Nah bagi kita Ini sebagai Masukan saja Yang penting itu adalah Kita memilih Orang yang mempunyai Integritas Bisa mengawal Ya Undang-undang penyiaran Yang baru Sesuai dengan Perintah dan amanat Yang terkandung Dalam undang-undang tersebut Oke baik Mas Santawi Dan juga Mas Haeka Ini masih ada lagi Ini bahasan Yang akan kita bahas Mengenai undang-undang penyiaran Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pemirsa tetaplah bersama kami Lansok akan segera kembali Sesaat lagi